Namun dalam keadaan performa kurang baik, pulang pergi dari Indonesia ke Korea, dari Korea ke Taiwan Kemudian kembali ke Indonesia saja, sudah semengerikan ini Sebaik-sebaik Megawati bagi para pemain lawan tersebut Jujur saja, tidak terbayang akan semengerikan apa jika Megawati dirinya lebih bermain di Indonesia menghadapi para pemain Indonesia tersebut Di saat hampir keadaan Megawati datang dari Korea ke Indonesia, dimana dirinya dengan keberhasilan yang tidak sia-sia sekali Dimana sebelum pertandingan, jika kita menghitungnya paling lambat tanggal 17 dan paling cepat tanggal 18 Menurut beberapa artikel sendiri, sempat mengabarkan bahwa perjalanan Korea ke Indonesia itu sekitar 7 jam 3 menit Dan banyak sekali yang menggenapkannya 8 jam Jika menghitung preparing di bandara dan yang lainnya Megawati kemungkinan mengambil genap datang sekitar tanggal 17 dari Korea Dan 8 jam perjalanan, sampai di tanggal 18 Dimana tanggal 19 Megawati bukan istirahat, akan tetapi dirinya bermain full Tanpa latihan, tanpa pemanasan, dan dirinya bermain bahkan tanpa preparing sedikit pun Gilanya lagi Megawati di pertandingan tersebut, yang jadi tulang punggung dari Jawa Timur di laga besar Sungguh sesuatu yang benar-benar melelahkan Dalam kurang waktu 48 jam, Megawati langsung melakoni laga final yang tentunya sangat melelahkan sekali Lagi-lagi Megawati bermain tidak biasa-biasa saja Dan kembali bahkan dirinya sampai menjadi pahlawan di pertanyaannya tersebut Lalu, pertanyaannya dengan situasi sibuk itu Apakah performa dari Megawati tersebut mengalami penurunannya? Jika atlet pada normalnya, memang mereka akan mengalami penurunan performa yang cukup turun sekali Mengingat waktu izirahat, membentuk kemestri, serta melawan provinsi yang bisa dikatakan unggulan Tambaknya adalah sesuatu yang wajar jika Megawati performanya tidak sesuai harapan Namun, tambaknya Megawati tidak seperti itu Waktu yang singkat bukanlah sebuah halangan Waktu yang mepet bukanlah sebuah alasan Bahkan Mega sampai membuat treble headshot yang cukup mustahil Di mana treble headshot Mega ini berkekuatan sangat tinggi Di saat kondisi fisiknya digadang-gadang kurang maksimal Sebenarnya banyak sekali headshot-headshot yang dilakukan oleh Mega Namun, ada beberapa headshot yang memang menjadi perhatian jelas Terutama Nur Laili yang menjadi salah satu korban dari Megawati tersebut Dan pantas saja jikalau saat itu Nur Laili benar-benar menjadi korban dari Megawati tersebut Tepat pada poin ke-21-21 Megawati dirinya melakukan sebuah swag yang sangat kuat sekali Di mana saat itu swag dari Megawati langsung menghantar muka dari Nur Laili tanpa berpikir panjang Mega melakukan sebuah swag yang menyudut Di mana passing yang diberikan kepada dirinya adalah passing tiga gerakan Saking kerasnya swag yang dilancarkan oleh Mega Sebenarnya Nur Laili ia dalam posisi bertahan yang cukup baik dan siap menerima bola Kemudian di depan Megawati ada dua bloker yang siap menerima swag Mega untuk menahannya Dalam posisi itu sebenarnya dua bloker dari Jabar Mereka sudah tahu bahwa bola akan diberikan kepada Megawati Dan dalam kondisi itu Arneta memang selalu memberikan bola kepada Mega Namun masalahnya Megawati ini terlalu cepat dalam menanggap bola Sehingga kecepatan itu membuat speknya terdorong jauh lebih keras Hingga paranya dua bloker di depan tak bisa menahannya Dan Megawati mampu membuat spek headshot yang bahkan Nur Laili belum siap untuk menerimanya tersebut Tak cukup menjadikan Nur Laili sebagai korban saja Megawati pada poin ke-14-15 Di mana saat itu Mega mengambil servis langsung membuat bola mengarah dengan sangat cepat sekali Mega dirinya melakukan sebuah pukulan yang sangat keras Dengan maksimal Di mana dirinya langsung memukul Dan pukulan Mega ini seperti headshot Di mana lagi-lagi jangankan untuk menahan bolanya Untuk membalikan bola saja malah sangat sulit Saking cepatnya bola Megawati Terlihat tangan pemain Jabar harus tergerak Bukannya menahan akan tetapi malah kebuang Jika bola itu tertahan Mungkin bisa dikatakan spek Mega lambat Akan tetapi karena terlalu keras Padahanya bola tersebut pun terbuang sangat jauh sekali Dan semua pemain Jabar seolah-olah mematung Karena kejadiannya begitu sangat cepat Sebab ini bagaikan headshot kedua dari Mega tersebut Untungnya lagi headshot dari Megawati itu tidak mengenai muka dari lawan Dan poin ke-12-10 Mega kembali melakukan spek yang sangat keras sekali Bagaikan kekuatan headshot yang menjadikan spek terrible dirinya Dimana saat itu spek Mega yang dari sudut itu Langsung dari pinggir Sontak pemain Jabar hanya bisa terseleding jatuh Karena tak bisa menahan bola Dan lagi-lagi semua orang hanya bisa terdiam Menghadapi spek luar biasa Yang dilesatkan oleh Megawati tersebut Terlihat spek terrible headshot Megawati yang memiliki kekuatan tinggi Membuat semua orang tak bisa berbicara cukup banyak Pertanyaannya kenapa spek dari Megawati tersebut disebut tak masuk akal? Sebenarnya yang tak masuk akal itu adalah sistem fisik atau recovery Megawati Yang cepat Mega dirinya bukanlah bintang yang sudah malang melintang ke Eropa Ataupun ke negara-negara besar Akan tetapi hanya bermain di Korea Tapi Mega seolah-olah memiliki tingkatan tinggi yang sangat besar sekali Datang dari Korea 8 jam dalam waktu 1 kali istirahat Dimana dalam waktu istirahat itu Pasti dipatah-patahkan oleh waktu transportasi Apalagi transportasi pun kali ini sangat jelas sekali Sehingga membuat atlet cukup kesulitan Hal inilah yang menjadi titik kenapa Treble headshot Mega ini cukup tak masuk akal Karena Mega bukan dalam performa terbaiknya Kohaijin sendiri bahkan saking mempunyai standar Antara Mega terbaik dan Mega biasa-biasa saja Tak ingin memainkan Megawati di Taiwan Karena Kohaijin sadar bahwa Megawati ini belum pada performa terbaiknya Namun dalam keadaan performa kurang baik Pulang pergi dari Indonesia ke Korea Dari Korea ke Taiwan Kemudian kembali ke Indonesia saja Sudah semengerikan ini Sebaik-sebaik Megawati bagi para pemain lawan tersebut Jujur saja tidak terbayang akan semengerikan apa Jika Megawati dirinya lebih bermain di Indonesia Menghadapi para pemain Indonesia tersebut Di saat hampir keseluruhan permainannya itu Membuat Mega benar-benar dalam kondisi terbaik Dalam kondisi yang kurang baik saja sudah semengerikan ini Jadi tidak aneh jika Swap Mega Trouble Headshot ini disebut tidak masuk akal Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan I'm gonna be the one It's never too late I'm gonna be the one Sobat Volley